Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di belajar Matematika Untuk KUIKULUM 2013 ini ada di kelas 8 SMP Nanti diperdalam juga di SMA, Statistika Oke, kita lihat langsung ya Nah, salah satu topik di Statistika itu adalah mencari nilai rata-rata Nah, ini nilai rata-rata, ini yang dimaksudnya begini Nama lainnya itu MEAN Nah, dibacanya apa itu ya? MIN Oke, kita baca soalnya Perhatikan tabel frekuensi nilai ya Berarti nilai itu naik ulangan misalnya Ini dapat 4, 5, gitu Ini frekuensi itu berarti banyak siswanya Yang dapat 4, ada 2 anak Dapat 5, ada 3, gitu ya Dan sebagainya Oh, ini ada satu yang nggak tahu X Dan dikasih tahu rata-rata nya adalah 7,2 Ditanya, banyak siswanya dapat nilai 9 Berarti dia nilai X-nya Oke, sekarang kita buat catatan dulu ya Catatan Nah, sebenarnya Rata-rata itu sebenarnya begini Lambangnya gini Disebutnya X-bar X-bar Ya, tadi ya Bahasa Indonesia nya itu rata-rata hitung Rata-rata hitung MEAN Boleh Nah, sebenarnya sih ngajainnya gini Jumlahin aja datanya semua Misalnya datanya dianggap X1, X2 Terus dijumlahin sampai semuanya Lalu dibagi N Nah, jadi ini tuh nilai 4, ada 2 anak Jadi 4 tambah 4, gitu ya Tambah 5, tambah 5, tambah 5 Aduh, capek juga ya Kalau kayak gitu ya Nah, ada cara lain Jadi cara lainnya gini Sigma FI XI Dibagi Sigma FI Nah, maksudnya F-nya itu frekuensi Itu daripada 4 tambah 4 Lebih baik udah aja langsung 4 x 2 Nah, gitu Biar cepet dikit Daripada 5 tambah 5 tambah 5 Capek juga ya 5 x 3 Nah, langsung Tuh, dijumlahin semua nanti gitu Masih dibagi totalnya Nah, kita lihat Langsung ya Bagaimana Praktiknya Ya, dari 2 rumus ini Nah Ini Kita anggap aja ini XI gitu ya Ini XI-nya ya XI Ini frekuensinya Nah, jadi kita hitung FI XI Nah, jadi Gak usah 4 tambah 4 Gak usah 4 x 2 Nah, taruh sini 8 Nanti Tarik nafas dulu Bisa istirahat 5 x 3 15 6 x 1 6 x 1 6 x 1 6 x 5 35 Nah, ini 24 9 x X Oh, gapapa Aljabar aja 9 X 10 x 2 20 Nah, sekarang Ini Sigma Ini Sigma itu artinya jumlah Total Jadi, ditotalin Sigma FI Berarti yang ini Dijumlahin semua Yang ini juga dijumlahin semua Oke, Sigma FI dulu ya Tapi ada yang X yang gak tau Oh, gapapa Jumlahin aja angkanya Nah, kita Jumlahin lebih gampang ya 2 tambah 3 Sama 5 Sudah 10 Gitu ya Nah, 3 tambah 2 5 15 Tambah 1 16 Berarti ini itu 16 Ditambah X Sekarang yang ini Sigma FI XI Nah, sekarang ini juga dijumlahin ya Nah, ini jumlahinnya enak-enak aja Yang bulet Nah, ini sama ini Jadi, berapa ini 30 Nah, sudah 30 nih 30 ya Lalu, ini sama ini juga enak nih Ini disini jadi 50 Iya, 50 ya Nah, sudah 50 tambah 30 nih Berarti sudah 80 Ya, mereka berdua sudah 80 nih Sudah 80 Yang belum-belumnya gimana? Ini 8 sama 20 Oh, 80 tambah 20 100 Ya 100 tambah 8 Berarti 108 Ditambah Ini gak bisa dijumlah Karena dia Variable Nah, buruk Yaudah ditulis begitu saja Nah, sudah mau selesai nih Sekarang masuk humus Rata-rata Sama dengan Sigma FI XI Dibagi Sigma FI Ya Ditulis nih 108 Ditambah 9 X Dibagi 16 Ditambah X Sama dengan Katanya 7,2 Oke Nah, ini ngejainnya bagaimana? Ini sebenarnya ngejainnya kali silang Jadi, ini kali silang ke sana nih Nah, gitu ya 18 Ditambah Sudah X-nya ditulis aja Lalu ini 16 7,2 Kali 16 Ditambah X Terus 8 Yang ini menunggu Ini ya 7,2 Kali 16 Nah Biar Cepat pakai teknologi aja ya Tapi dikali biasa juga bisa ya 115,2 Ditambah 7,2 X Nah, sekarang aljabah sedikit Pindah ruas ya 9 X Yang pindahin yang ini Jadi, dikurang 7,2 X Pindah itu plus jadi min Sekarang yang ini Pindahin ya Jadi, kita mindahin yang ini Sama mindahin yang ini Gitu ya Oke Yang ini dipindahin ke sana Jadi, dikurang 108 Ini dikurangin 1,8 ini Ya, ini kalau dikurangin Berapa ya itu ya 7,2 Oke Berarti 7,2 dibagi 1,8 Ya, ini kalau dikali 10 Jadi, 7,8 Eh, 7,8 7,2 x 18 Ini tuh 4 Gitu ya Berarti Yang dapat nilai 9 Ada 4 orang Dipilih Yang pindahin Oke Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk abis-abis belajaran setiap hari Semoga berhasil semuanya Sebagian Jangan lupa like, share, subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax